Hai kembali lagi dengan saya Desire di YouTube channel rumah Desire nah hari ini kita akan membuat sesuatu yang mudah juga yang disukai juga oleh suami saya makanan kegemarannya apalagi kalau dia lagi sakit yaitu mushroom soup mushroom soupnya juga akan dilengkapi dengan garlic breadnya dan krutongnya sangat mudah teman-teman pasti bisa membuatnya Nah sekarang kita akan sebutkan bahan-bahannya ya jamur sitake jamur kancing atau jamur sampingong bawang bombay yang sudah diiris-iris heavy cream kaldu ayam daun bawang olive oil lada putih dan lada hitam garam thyme screen salted butter bawang putih yang sudah dicincang daun seledri roti tawar pertama-tama kita akan membuat roti dan krutongnya yaitu garlic bread dan krutong kita akan cairkan sebagian dari butternya dulu ya di microwave kita masukin microwave sambil menunggu itu kita iris-iris daun seledri secukupnya aja sesuai dengan selera tersebut cair kita haluskan daun seledri nya kita masukkan ke campur ke dalam butter untuk garlic bread kita olesin untuk garlic bread kita boleh pakai roti apa aja di sini saya pakai roti tawar pokoknya yang sederhana aja yang kita punya di rumah lah ya boleh pakai French bread juga nggak apa-apa kalau kita taruh di loyang loyang inilah anti lengket nggak perlu di taruh apa-apa dia nggak akan lengket loyangnya dari peru internasional perlu punya kayaknya karena memudahkan pekerjaan ibu rumah tangga oke lalu yang ini kita pakai nanti untuk krutong sebenarnya kita pakai butter aja lalu kita potong segi empat nanti sama-sama kita panggang nanti sampai garing jadi kalau dimakan dengan sup enak sekali sih keresek keresek kalau mau dipakein cheese juga boleh sih pakai parmesan juga boleh sesuai selera aja kalau lagi kurang sehat nih sorry suara saja lagi lagi sedikit berat karena kurang sehat kalau lagi kurang sehat begini makan-makan yang sup-sup gitu kan paling enak ya Nah setelah ini kalau kita mau ini kan pakai olive oil sedikit boleh lalu kita masukkan ke dalam oven ya kita panggang di 170 7-8 menit tadi oven sudah di preheat kita masukkan dalam oven sambil menunggu roti kita matang kita akan membuat sup jamurnya kedua jamur tadi sudah kita cuci sekarang kita potong-potong supaya nanti waktu ini lebih mudah kita masaknya ya boleh dibuang batangnya boleh juga enggak sih selera aja ini saya potong asal aja karena toh nanti terakhir kita akan blender setelah itu baru nanti kita akan tumis-tumis dengan bumbu-bumbunya kita akan mulai membuat supnya ya saya pakai kompor induksi disini nah kita kasih olive oil secukupnya tunggu dia panas setelah panas kita masukin garlic bawang bombay kita keluarkan roti kita dulu ya setelah bawang putih dan bawang bombay kita masukkan tunggu dia sampai agak harum lalu kita masukkan jamur sorry sorry oke kita taruh butter nah butternya boleh dipakai duluan di awal atau di tengah-tengah nggak apa-apa nggak masalah sampai keluar aromanya kita kasih kaldu nah jumlah kaldunya juga sesuai selera kalau kita mau nanti jamurnya menjadi lebih kental berarti kaldunya jangan terlalu banyak tapi kalau kita mau dia lebih encer kaldunya lebih banyak lalu kita kasih heavy cream kita tunggu dia sebentar lalu kita baru bumbui dengan lada dan sebagainya ya kita tunggu dia agak mendidih sedikit hampir mendidih kita boleh bumbui dengan lada hitam lada putih garam dan thymes nanti sesuai dengan selera banyaknya dan thymes daun thymes kering kalau ada yang segar juga boleh lebih wangi ya gampang sekali buatnya setelah dia mendidih nanti kita blender boleh pakai hand blender atau mau di blender di yang blender biasa juga nggak apa-apa oke ini sudah hampir matang sudah hampir mendidih sudah agak mengental nah kalau teman-teman biasa pakai penyedap silahkan boleh pakai penyedap tapi kalau tidak juga nggak apa-apa tapi biasanya sih rasanya sudah sedap lah ya asal sudah balance rasa garam ladanya biasanya sudah oke kalau sudah mendidih kita diamkan sebentar mendidih wangi citake nya udah keluar jamurnya asik banget segar apalagi buat saya yang lagi bindeng-bindeng begini kalau minum yang anget makan yang anget-anget rasanya enak ya oke kita matikan kompor kita nah ini tinggal kita blender blendernya boleh di sini pakai hand blender saya pakai hand blender karaca tapi boleh juga yang pakai stand blender kita bereskan dulu ya sudah matang kita punya soup sekarang kita akan blender kehalusannya terselah selera kita juga kalau kita mau masih ada nggak mau sampai halus juga nggak apa-apa kalau saya nggak mau sampai hancur halus sekali karena biar berasa masih ada jamur-jamurnya nah dia akan lebih kental karena jamurnya sudah mulai hancur oke jadi seperti ini kita tuang ke serving plate nah ini boleh kita kasih daun bawang atau mau kasih hiasan apa lalu biasanya dimakan dengan garlic breadnya atau dengan potong boleh juga kita taruh di atas garlic bread kita sudah selesai dengan soup mushroom selesai sudah soup jamur kita dan garlic bread kita hari ini teman-teman pasti bisa membuatnya di rumah nah teman-teman boleh komen di bawah ini kalau teman-teman ada request kita mau masak apa di kemudian hari mudah-mudahan kami bisa merealisasikan permintaan dari teman-teman jangan lupa like share dan subscribe YouTube channel Rumah Desire ayo semangat masak selalu menyenangkan bye selamat menikmati